Mausiswi semester akhir salah satu universitas negeri di kota Begulu bernama Sefti Wulandari. Warga kota Arga Makbur, Begulu Utara, Sabtu malam 6 April 2024 lalu menjadi korban penjurian. Sepeda motor Mioje nomor polisi BD2877YC biliknya yang terparkir dalam kontrakannya. Di jalan telaga Dewa 6 kejabatan selebar kota Begulu lenjap di gasak penjuri. Saat kejadian itu dirinya sedang pergi membeli pakaian untuk lebaran bersama teman-temannya. Penjelasan korban Sefti Wulandari, korban tidak menggunakan sepeda motornya pergi karena lampu sepeda motornya tidak berjalan dan meninggalkannya dalam kontrakan. Kejadian diketahui saat korban pulang, korban terjun melihat pintu kontrakannya sudah tidak terkunci dan sepeda motornya sudah tidak ada lagi. Dalam kontrakan itu ada dua unit sepeda motor namun pelaku hanya bergasak satu unit, yaitu sepeda motor milik korban. Awalnya memang tidak bawa motor itu karena mati lampunya, lampu moternya mati jadi dimasuki lagi ke kos. Kosnya dikunci, digembok, pergi. Terus pas baliknya, baliknya itu jam setengah 12. Pas sampai pintunya terbuka, moternya hilang. Moternya dua posisinya, yang hilang motor aku, motor satu lagi masih ada. Itu dia masuk itu merusak kunci kosan, tidak? Iya, kayaknya merusak tapi pintu kos itu tidak ada kerusakan. Gemboknya dibawanya. Ditambahkan korban diduga pelaku masuk kontrakannya dengan cara merusak kunci kosan. Kemudian merusak kunci sepeda motor korban lalu membawanya kabur. Akibat kejadian itu korban mengalami kerugian sebesar 6 juta rupiah dan sudah melaporkan kejadiannya ke Polsek Selebar. Adrian Ebiusov, RBTV melaporkan.